wal yatama kemudian juga berbuat baik kepada anak yatim kata Nabi SAW tatkala ada seorang mengeluhkan kerasnya hatinya, kata Nabi SAW in arattattal yina kalbi kalau kau ingin hatimu lembut wa atmiil miskin wa msahra asal yatim maka berilah makan kepada fakir miskin dan usapkan tanganmu kepada kepala anak yatim maka kalau ketemu anak yatim untuk mengulus kepalanya anak yatim senang karena sudah lama dia tidak merasakan sentuhan belayan orang tuanya tapi antum jangan usap-usap terus kasih duit juga yang usap-usap terus sudah ya, sudah ya Assalamualaikum, ganti lagi usap lagi jangan pelit sama anak yatim atau anak yatim kasih duit sama mereka Allah suruh untuk menyenangkan hati anak yatim